Intro Halo sahabat pionir Ini dia mobil Om Ricky Jeep JL baru yang Upgrade dengan konsep Rebel Offroad Buat yang belum nonton video Jeep JL ini, kalian bisa tonton dulu nih Di atas sini Nanti aku taruh linknya di atas Dan yaudah setelah ini Sambil teman-teman lagi ngerjain semua nih Karena kalau yang kemarin tuh Masih banyak yang belum datang Contoh kayak pampernya, belum datang Depan belakang, inner fender juga Belum datang, dan ya minggu ini Dia udah datang bareng-barengnya Kita udah mulai progres kerjain tuh Dari minggu kemarin, dan yaudah Langsung aja kita saksi Sama-sama nih teman-teman Proses pengerjaan Si Rebel Offroad ini Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati yang biasanya ada di depan dia ada sekarang di belakang kalau kalian tanya buat apa lampu belakang pakai squad dan sprout bro mau bajir? enggak om tenang aja itu enggak mau bajir kok kenapa? karena ini kan bakalan dipakai untuk overland nih dimana kondisi dan tracknya pasti gelap karena ketutupan hutan-hutan nih ataupun ya kondisinya sampai malam karena om Riki ini juga pencinta off-road ekstrim gokil mobil jeep JK nya aja udah dimodif parah sakit banget saksi bro kalau kalian inget juga jeep gladiatornya nih disini nih rebel off-road juga itu udah dimodif ekstrim juga makanya sekarang dia baru beli jeep JL langsung di upgrade pengen sama kayak konsep jeep gladiatornya rebel off-road kayaknya om Riki ini miru si Bon Gilmer kayak Bon Gilmer juga pencinta overland kacau konsep modifikasi dari rebel off-road sendiri ini tuh dia kayak spesifikasi long suspension kalau aku tadi baca di website-nya si rebel off-road dan ya baru bagian belakangnya kelihatan seperti ini tapi looksnya bener-bener berbeda banget anti mainstream dan kalian bisa contoh juga nih untuk konsep modifikasi dari om Riki semua detailnya dicatetin dulu apa-apa aja yang harus di install karena ya dia gak sembarangan lah semua barang-barangnya Amerika semua om Riki gak mau tuh barang-barangnya ada sinanya sedikit dia gak mau dia full Amerika juga sama kayak si JK dan juga si rebel off-road jeep gladiatornya dan yaudah guys tontonin terus video ini sampai akhir dan jangan lupa nih buat kalian yang mau tanya-tanya untuk konsultasi modifikasi itu bisa banget karena kemarin tuh hari Sabtu ada juga yang dateng konsultasi dia bilang bro gue baru inden mobil jeep JL itu di ATPM dan itu baru bisa dateng nanti bulan 1 atau bulan 2 katanya gitu nah sekarang gue dateng mau konsultasi dulu nih kira-kira gue butuhnya kayak gini lu ada gak apa lu ada konsep modifikasi apa gak buat gue katanya dia gitu guys ya saling tunker pikiran aja sih mengenai konsep modifikasi karena konsep modifikasi mobil jeep itu gak terbatas guys kalian bisa pasang apa aja dan pastinya berbeda dari yang lain gak harus sama kok oke sahabat pionir jadi kalian udah liat nih keliling detail dari mobil jeep JL dan konsep Rebel ini so guys buat kalian nih yang belum nonton video sebelumnya kalian bisa tonton disini oke kalau udah kalian bisa lanjutin videonya atau kalian skip dulu baru nanti lanjutin yang sebelumnya oke guys yang pertama bumper kalau kemarin masih pakai bumper standar dari bawaan si mobil jeep JL ini yaitu bumper plastik dengan konsep anniversary yang dimana tanduknya aja yang warna merah keren dan ya sekarang dia pakai bumper dari Rebel Offroad sekilas kayaknya mirip kayak bumper smithy build dari pola lekukan-lekukan ya tapi ini adalah Rebel Offroad sudah dicat kasar pasti siap dibawah main sama ownernya yaitu om Ricky yang punya jeep JT Rebel Offroad juga kalian bisa tonton videonya disini karena kita udah upload guys videonya dan oke ini ngomong-ngomong soal bumper Rebel Offroad yang pertama dia itu memiliki keunggulan yaitu aerodinamis dimana untuk bumpernya sendiri dia itu posisinya berada di bawah grill kalian bisa lihat nih ini ada grill lah ini posisi di bawah jadi dia anginnya lebih masuk lebih dalam ke dalam radiatornya nih jadi lebih adem lebih dingin dan yang kedua slotnya itu masih bisa capable untuk wind warren Xeon itu guys dan kok bisa dia pake 8274 bro nah jawabannya adalah dia custom tapi ada tulisan Rebel ya bro betul custom om jadi ini kita custom kita potong bagian depannya karena untuk dimensi dari 8274 sendiri ini lemayan besar kan dan dia gak mentok dengan si tanduknya tanduknya ini bisa dibuka juga guys karena ada bautnya nih keren jadi dia pake 8274 yang robnya itu synthetic rob jadi jauh lebih awet lebih ringan pastinya karena kalo diliat dari bobot dari bampernya sendiri Rebel of the tuh termasuk salah satu bamper yang lumayan berat jangan lupa ini original america guys dan si omnya juga menambahkan 2 buah lampu dari Baha Design yaitu LP4 dengan lensanya yang amber otomatis untuk amber sendiri untuk tebus-tembus cahaya kabut kabut tembus hujan tembus dia ini masuknya zona 3 dari Baha Design harusnya emang ditaruh di depan tapi di depan bamper ini juga masih masuk lah ya zona 3 zona 2 gitu masih aman titik terangnya dia akan spot di 50 meter dan untuk clothing lebarnya sampai ke ujungnya titik maksimal dia biasanya di 150 meter jadi ini bener-bener panjang banget nih guys nah untuk perkabelannya dia ini kita setting serapih mungkin nanti kalian juga bisa lihat isi dari kapasinnya dan sebenernya di dalam juga itu udah ada MLC 6 dari Rough Country jadi itu faktor safety-nya juga harus diperhitungin guys karena banyak banget nih ada lampu ada wind lampu lagi lampu lagi banyak banget belum lagi di samping ada side step dari Rockslate Engineering sekarang ini udah pake ban ukuran 37 yang ATKO2 dari BF Goodrich nih guys untuk profil ban-nya sendiri kembang dari si BF Goodrich ini jadi tipikalnya flat ataupun rata di bagian depan tapi di bagian samping-sampingnya juga itu masih ada kembang-kembangnya sedikit jadi sebenernya itu buat light off-road masih aman banget jangan naik ekstrim kalau ekstrim ya kalian bakal slip pake ban ini guys pasti gak enak jangan lupa next si om ini bakalan pake untuk off-road ekstrim juga jadi dia sudah prepare menggunakan velg yang bitlock dari KMC sementara untuk bagian ringnya dia warna dicat itu warna orange keren banget kan kaki-kaki juga pasti udah perkuat long tire road drag link semua udah dihitung-hitungin sama dia kira-kira mobil gue nih kuat kapasitasnya scan-scan-scan-scan semua sudah dihitung guys nah kita ke bagian belakang yuk let's go untuk bumper belakang dia sama kayak bumper depan karena dia pengen konsep full reliable off-road jadi ini ada bentuknya sisinya agak trapezium gitu di bagian sudut-sudutnya dan dia menyediakan 2 slot lampu 3 inch untuk bagian belakang nah dengan adanya kekosongan slot winch tersebut ownernya om Rikine dia pengen tambahin lampu dari bahan desain Squadron Sport yang warna putih kenapa squadron bro bukan squadron biasa di pilar apa di depan ya jawabannya terserah omnya gitu nah untuk pengisi kekosongannya ditambahin bahan desain Squadron Sport warna putih jangan lupa semua lampu bahan desain itu lensanya bisa diganti warna putih warna ember moyang clear moyang blur itu juga bisa kok tergantung kalian seleranya lagi moodnya pake apa dan ban belakang ban belakang ban belakang ini ada ban cadangan pake 37 kan sama juga ini ada tempat sensornya sudah include dapet bawaan paket dari si tire carrier dari Teraflex Alpha Heavy Duty jangan lupa semua barang Teraflex itu Heavy Duty guys itu digunakan untuk menunjang bobot gendongan biar ban 37 nya itu gak bikin turun si pintu bagian belakangnya guys karena nih kalau misalkan udah pake 37 masih standar tire carrier nya itu akan membuat engsel kalian kendor lama-lama dan turun otomatis pintu pada saat ditutup gak langsung plek tapi kayak masih ngajel dua kali bunyinya kalau tadi kan baru sekali doang gitu guys perlu diperhatiin juga tuh faktor-faktor kecil kayak gitu yang kalian pikir ah gak apa-apa masih kuat masih kuat jangan om nanti engsel rusaknya rusak eh sorry engsel pintunya rusak bahaya mahal lagi biaya lagi duit mendingan langsung ganti yang Heavy Duty dari Teraflex Jeep JL nya ketinggalan nih dipasangin juga wind dari Warren nih tipenya yang VR Evo kayaknya ya untuk sintetis talinya di bagian belakang nih di bawah karena si Rebel juga nih cakep nih guys ini udah menyediakan slot winds di bagian sini dan liat knuckle nya juga deringnya ini aman ujung tanduknya ya terus sensor-sensor aku juga mau ingetin semua pengerjaan electrical khususnya ya di bengkel Pioneer Jeep sebelum kita serah kunci ke kalian kita selalu cek semua electrical semua fungsi-fungsinya normal dan ya baut-bautnya juga itu kita cek-cekin semuanya sudah kenceng semua nih guys jangan lupa harus dicatat tuh dan terakhir apalagi nih kalian mau kayak gini konsep modifikasi Rebel of Root atau kalian punya konsep yang lain yang tadi aku sebutin kan ada Westin ada Potion Spider ada Smithy Build ada juga Teraflex terserah kalian gimana kenyamannya kalian aja nih kalian bisa di Instagram kita di at Pioneer Jeep atau kalian bisa telepon kita 7 per 24 jam telepon aja aku pasti angkat pastinya ada di 0822 11 101 101 dan kira-kira kita bahas apalagi selain mobil ini karena kalau kalian lihat story kita juga ada project 500 juta tapi gak lift kit dicanda kamu pionir ntar lihat aja hasilnya seperti apa aku juga gak sabar nih project 500 juta kita tapi gak lift kit hasilnya kayak apa sih itu dia dan yaudah untuk video berikutnya kalian bisa pantengin setelah ini aku kasih cuplikan secara keseluruhan dari mobil Jeep YL Rebel ini pastinya keren pastinya kalian ngiler dan looksnya aku jamin 100% bikin kalian pengen upgrade mobil kalian jangan yang standar upgrade upgrade dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya buat kalian yang mau dateng juga boleh kiri ke compa kamas blokan nomor 32 atau tinggal telepon aja share lo share lo oke deh dan yaudah sekali lagi nih aku ngomong lagi sampai jumpa di video berikutnya saya Alvin dan juga ada Andre disana mau ucapkan terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati